Romantika Sebilah Pedang Jelit 15 Bab 5 Ketika papan disingkap, Nyo Ching segera menjumpai sebuah peti besi yang telah berkarat tertanam di sana. Peti besi itu sangat dikenalnya, karena memang miliknya. Mengapa peti besi itu bisa muncul dari situ? Apakah di dalamnya masih berisi kait perpisahan? Di dalam peti besi itu tidak ada kait perpisahan, yang ada hanya seikat rambut manusia. Rambut itu hanya rambut yang sangat biasa, berwarna hitam, panjang, tidak harum pun tidak bau, sama persis seperti rambut manusia pada umumnya. Tapi Nyo Ching memandang rambut itu dengan termangu. Sebenarnya apa keistimewaan rambut itu? Tidak terlihat, siapapun tidak dapat membedakan. Wajah Nyo Ching bertambah berat, sepasang matanya mulai memerah. Selama hidup belum pernah dia bersikap demikian, biar sedang mabuk berat pun sepasang matanya tetap memancarkan sinar tajam. Rambut itu panjang sekali, pasti rambut seorang wanita. Kesimpulan ini tentu saja betul dan Nyo Ching yakin analisanya tidak bakal keliru, sebab rambut seorang pria jarang yang dipelihara sepanjang itu. Bagaimanapun, benda itu tidak lebih hanya berapa ikat rambut, apa istimewanya suara itu muncul secara tiba-tiba dari belakang Nyo Ching, jelas suara seorang wanita. Nyo Ching sama sekali tidak kaget, seakan dia sudah tahu siapakah perempuan itu dan mengapa dia bisa sampai di tempat tersebut. Ada keistimewaannya, dia menjawab tanpa berpaling. Apa keistimewaannya aneh, bahkan sangat aneh, ujarnya Nyo Ching masih mengawasi rambut itu. Bagian mana yang aneh banyak sekali, umpama kenapa rambut itu bisa berada dalam peti besiku, kenapa peti besi itu bisa muncul lagi di sini? Siapa yang meletakannya di situ? Apa maksud tujuannya berbuat begitu agaknya perempuan itu sempat tertegun, akhirnya tanpa mengucapkan sepatah katapun dia berjalan. Menuju ke hadapan Nyo Ching dan duduk, sementara sorot matanya yang bening mengawasi lelaki itu lekat-lekat. Ternyata gadis itu tidak lain adalah si Nona Hitam, Hek Niu. Nona Hitam ikut memperhatikan ikatan rambut di atas meja, sekali lagi dia menghela nafas panjang. Bila tebakanku tidak meleset, seharusnya benda ini adalah hasil karya Ti Ching Ling, tiba-tiba Nyo Ching mendengarkan kepalanya dan memandang Nona itu. Ti Ching Ling? Mengapa dia berbuat begitu tujuannya agar aku melihat rambut tersebut? Tapi apa istimewanya rambut itu? Biar sudah dilihat pun tidak akan bereaksi apa-apa. Tindakannya ini bukan sangat lucu dan menggelikan meskipun bicara begitu namun dalam hatinya sudah timbul perasaan tidak beres, dia tahu persoalan tidak mungkin sesederhana itu. Manusia macam Ti Ching Ling tidak nanti akan melakukan perbuatan yang menggelikan. Aku melepaskan Bu Sem Sian dalam keadaan hidup, tujuannya adalah agar Ti Ching Ling tahu kalau aku sedang menunggunya di sini. Ujar Nyo Ching, sekalipun Bu Sem Sian tidak menyampaikan berita ini kepadanya, dia pun pasti sudah menduga kalau aku bakal datang. Kemari, itulah sebabnya dia siapkan dulu peti besi ini di bawah papan kayu, Nona Hitam mengawasi Nyo Ching berapa saat mendadak seperti teringat akan sesuatu, tanyanya dengan suara gemetar, berarti kau sudah tahu rambut siapakah itu Nyo Ching termenung. Lama kemudian dia baru menghela napas panjang. Yee, aku tahu, apakah kau yakin aku, kau tidak yakin bukan seru Nona Hitam. Kemudian tanpa menanti Nyo Ching buka suara, dia berkata lebih jauh, Ti Ching Ling sengaja berbuat begitu karena dia ingin kau mengira rambut itu adalah rambut milik Lusyok Bun. Dan, dia berharap kau mengira Lusyok Bun sudah terjatuh ke tangannya, agar perasaanmu tidak tenang, agar dia memiliki kesempatan untuk membunuhmu, nada suara Nona Hitam agak emosi, dia menatap lelaki itu tanpa berkedip. Setelah berhenti sejenak, katanya lagi, kenapa kau mesti tertipu? Seandainya Nona Lu benar-benar terjatuh ke tangannya, kenapa dia tidak langsung tunjukkan? Di hadapanmu kemudian memaksa kau untuk menuruti kehendaknya mungkin orang lain akan berbuat begitu, tapi dia tidak akan, katanya Nyo Ching sambil menghela nafas, sebab dia tidak boleh berbuat begitu. Kenapa dia tidak boleh berbuat begitu karena dia adalah Ti Ching Ling bila umat persilatan mengetahui kalau Ti Ching Ling menggunakan care semacam itu untuk meraih kemenangan, mungkin tidak akan dipermalukan oleh seluruh manusia di dunia ini. Tapi sekarang dia tidak mengatakan apapun, dia tidak lebih hanya memperlihatkan seutas rambut saja, kata Nona Hitam. Justru disinilah letak kehebatan dan kelicikannya, bisa saja rambut itu bukan miliknya, bisa bukan, bisa benar. Nyo Ching mencoba menerawang angkasa di luar jendela sana, siapapun tidak bisa meyakini mana yang benar, bila kau tidak menggubrisnya sama sekali, bila kau tidak menganggapnya sebagai sebuah persoalan dan bila kau berlagak seolah-olah tidak melihat, maka jerih payahnya akan mengalami gagal total. Tapi sayang aku telah melihatnya. Justru karena dia tidak mengatakan apa-apa maka kau jadi curiga, sebab dia sudah memperhitungkan secara tepat kalau kau bakal curiga, maka dari itu dia berbuat begini serunona hitam. Kau pun sudah mengetahui dengan jelas maksud tujuannya, tapi mengapa kau tetap dekat untuk masuk ke dalam perangkapnya? Begitulah kejadian di dunia ini, Nyo Ching tertawa hambar, ada sementara persoalan, walaupun sadar sudah tertipu namun kau tetap melakukannya, sekarang kau sudah curiga kalau rambut itu milik nonalu, itulah sebabnya pikiranmu kalut. Bila saat ini harus bertarung melawan seseorang, biar kungfu musuhmu lebih rendah pun, kau tetap akan kalah di tangannya, sekalipun harus kalah, apa yang bisa dia lakukan? Tujuan Ti Ching Ling memang ingin membuat pikiran Nyo Ching kalut, terlepas dia mau percaya atau tidak, selama Nyo Ching mulai memikirkan persoalan itu maka tujuan Ti Ching Ling boleh dianggap sudah tercapai. Bagaimana mungkin Nyo Ching tidak memikirkannya? Perempuan itu memang merupakan sosok bayangan yang diimpikan siang malam, bagaimana mungkin dia dapat melupakannya? Sekalipun dia tahu dengan pasti bahwa rambut itu bukan miliknya, tidak urung pikiran dan perasaannya kalut juga dibuatnya. Karena Ti Ching Ling telah berhasil mencongkel keluar perasaan hatinya Nyo Ching yang sebenarnya, sebab Ti Ching Ling telah membuatnya teringat dan terbayang kembali perempuan impiannya itu. Sebuah bilik batu, sebuah meja batu, seorang Ti Ching Ling dan seorang wanita berbaju putih. Di atas meja batu tersedia arak. Perlahan-lahan Ti Ching Ling menghirup satu tegukan arak, kemudian sambil mengawasi perempuan berbaju putih itu, ujarnya perlahan, persoalannya bukan terletak pada rambut siapakah itu, melainkan pada Nyo Ching adalah manusia macam apa perempuan berbaju putih itu tetap membungkam. Siasat ini memang khusus dirancang untuk menghadapi Nyo Ching. Kembali Ti Ching Ling berkata sambil tertawa, seandainya digunakan pada orang lain, mungkin siasat tersebut sama sekali tidak ada gunanya, sebab orang lain tidak bakal berpikir terlalu banyak, terlalu jauh, ditatapnya perempuan itu dalam-dalam, kemudian terusnya, sebab orang lain tidak akan romantis macam dia. Nyo Ching masih duduk dengan tenang, sorot matanya mulai bergeser dari rambut di atas meja keluar jendela sana. Kau pasti sedang merindukannya Nona Hitam berbisik. Nyo Ching tetap tidak menjawab, terkadang tidak menjawab itu berarti sedang menjawab. Tentu saja kau harus memikirkannya, Nona Hitam mewakilinya menjawab, sebab kalau tidak memikirkannya, kau akan lebih sedih, lebih tersiksa ketimbang memikirkannya, ditatapnya wajah lelaki itu lekat-lekat, kemudian tambahnya, sebab kau kelewat romantis. Kadangkala orang yang kelewat romantis, kelewat perasaan pun merupakan orang yang tak berperasaan, sebab bila rasa cinta sudah mencapai pada puncaknya maka perasaan itu akan berubah jadi tak berperasaan. Tampaknya Ti Ching Ling sudah melupakan akan hal ini, tapi dengan kecerdasannya dia pasti akan mengetahui kesalahannya itu. Mungkin bukan hari ini, bukan hari esok, bukankah masih ada hari lusa dan hari yang lebih lama lagi? Satu hari dia tidak muncul, pikiranmu akan kalut selama satu hari, sepuluh hari tidak muncul, pikiranmu akan kalut selama sepuluh hari, Nona Hitam menghela nafas panjang, semakin dia mengulur waktu, pikiranmu semakin kalut, makin resah, Aku lihat siapa menang siapa kalah dalam pertarungan ini sudah jelas terpampang, Nyo O Ching termenung lama sekali, tapi akhirnya ia berkata juga, tapi ada sementara persoalan, walaupun kau sadar tak dapat melakukannya, tapi kau toh melakukannya juga, memangnya dia teramat penting bagimu. Sedemikian pentingnya hingga jauh lebih berharga dari nyawamu sendiri tanya Nona Hitam. Sepasang matu Nona Hitam kelihatan mulai basah, basah oleh air mata. Tapi aneh, mengapa dia bisa begitu? Dalam pikiranmu, apakah tiada orang lain yang bisa menggantikannya kembali Nyo O Ching termenung, termenung sampai lama sekali, kemudian dia baru mendongakan kepalanya, menatap tajam perempuan itu. Tapi buru-buru Nona Hitam menghindari sorot matanya. Aku hanya berharap kau memahami akan satu hal, sepatah demi sepatah Nyo O Ching berkata, seandainya kau berganti jadi aku, aku yakin kau pun akan berbuat demikian, bila dia berganti kau, aku pun akan bersikap demikian terhadapmu. Nona Hitam tidak bergerak, dia seakan sama sekali tidak mendengar perkataan itu, namun air matanya telah jatuh bercucuran. Kedua orang itu saling berhadapan dengan mulut membungkam, entah berapa lama sudah lewat seolah sudah melebih 10 tahun, akhirnya Nona Hitam buka suara terlebih dulu, katanya, ketika berkenalan denganmu waktu itu, aku masih berumur 12 tahun, pertama kali berjumpa dengan kau di tempat ini. Hari itu sama dinginnya seperti hari ini, aku bersembunyi di balik pintu sambil berdiri menggigil, ketika malam semakin larut, udara semakin dingin, tubuhku makin lama semakin mempeku, namun angin yang menusuk tulang tanpa perasaan menyusup terus melalui pakaianku yang tipis, waktu itu aku benar-benar membenci langit dan bumi, membenci semua manusia yang ada di dunia ini, membenci diriku sendiri, mengapa hidup sebagai seorang anak yatim piatu, mengapa musim dingin selalu begitu menggigil, suaranya seolah datang dari balik angkasa yang membeku, dingin dan menyakitkan. Saat itulah kau muncul di hadapanku, muncul bagaikan pangeran berkudek putih dalam cerita dongeng, lanjut Nona Hitam setengah bergumam, kau mengajakku masuk kemari, melepaskan jubah luarmu dan kau kenakan di tubuhku yang menggigil, kemudian kau pun serahkan hidangan malamu yang paling lezat untuk mengisi perutku yang lapar. Akhirnya gadis itu berpaling, mendongakan kepalanya dan menggunakan sorot metu yang penuh kemesrahan menatap lelaki di hadapannya. Sejak saat itukah selalu muncul dalam impianku, gadis itu melanjutkan, lima tahun kemudian, suatu hari kau berkata kepadaku bahwa seorang musuh tangguhmu telah melarikan diri dari dalam penjara, kemungkinan besar setiap saat orang itu akan datang mencarimu untuk menuntut balas, bila dia muncul maka pertempuran sengit tak terhindarkan, kau pun bertanya kepadaku, bersediakah melakukan satu tugas deminya tentu saja Nona Hitam menyanggupinya. Kau suruh aku meninggalkan tempat itu, minta aku membuka toko dan menjual sesuatu, kata si Nona lebih jauh, kemudian kau pun memberitahukan sejumlah kata Sandi, bila suatu hari ada orang mengucapkan kata Sandi tersebut maka kau suruh aku membunuh orang tersebut seketika, kemudian datang kemari untuk menunggu kau, sebab saat itu pasti menyangkut soal memati hidupmu, pancaran sinar minta maaf mencorong keluar dari balik matunya O Ching. Setiap malam aku selalu berdoa, minta kepada Tian agar hari semacam ini jangan pernah datang bekas air matu belum mengering dari wajah Nona Hitam, kemarin, sewaktu gadis itu datang ke tempatku, waktu itu aku benar-benar amat cemas, ingin sekali aku segera menyusul kemari untuk membantumu, setelah menunggumu seharian, tidak disangka akhirnya yang kusaksikan adalah sikapmu seperti saat ini, Nyo O Ching tidak berbicara, dia memang tidak tahu harus bicara apa, berhadapan dengan Nona Hitam, berhadapan dengan cinta kasihnya yang tulus, dia merasa pikirannya semakin kalut. Bila seorang wanita betul-betul mencintai seorang lelaki, dia selalu berharap dirinya menjadi satu-satunya wanita yang berada dalam benaknya, dia tidak akan mengizinkan pihak ketiga menyusul masuk ke dalam kehidupannya. Tapi sayang dalam pikiran dan perasaan Nyo O Ching, dia hanya ada lusyuk bun seorang. Dengan termangu-mangu Nona Hitam mengawasinya, entah bagaimana perasaan hatinya waktu itu. Kecut? Getir? Manis? Atau ketidakberdayaan? Tiba-tiba aku sadar kalau diriku adalah seorang tolol, kau sudah kenal dengannya jauh sebelum bertemu aku, sebelum kehadiranku, di antara kalian sudah terjalin banyak persoalan dan kejadian, aku baru muncul belakangan, maka tidak seharusnya aku marah kepadamu, yang salah sebetulnya adalah aku. Tiba-tiba dia tertawa, meski senyumannya penuh kegetiran, kepahitan dan ketidakberdayaan, namun senyuman tetap senyuman. Bila kau anggap perbuatan ini merupakan perbuatan yang ingin kau lakukan dan harus kau lakukan, pergilah untuk melakukan katanya tajam, tapi ada satu hal perlu ku sampaikan kepadamu, ada satu hal aku pun harus dan tetap akan ku lakukan, apa yang hendak kau lakukan kau memikirkan dia di sini dan aku memikirkan kau di sini selapis kabut tebal seolah melintas dan menyelimuti matunya O Ching. Kabut itu bagai kabut tebal di musim gugur, dingin, sepi dan tidak berdaya. Cinta mengapa selalu membuat seseorang jadi tidak berdaya? Angin masih berhembus kencang di luar jendela, daun kering mulai berguguran memenuhi permukaan, kini matahari senja sudah condong di langit barat. Ada satu hal aku selalu merasa keheranan tiba-tiba nona hitam mengalihkan pokok pembicaraan, yang mengetahui tempat di mana Tee Ching Ling disekat hanya berapa orang, selain jalan darahnya sudah tertotok, dia pun sudah diborgol dengan besi baja yang terbuat dari inti baja hasil tambang bukit Hang San, borgol itu bukan setiap orang sanggup membukanya, rahasia. Ini pun paling banter hanya lima orang yang tahu, tapi anehnya kenapa ada orang tetap berhasil menyelamatkan dirinya. Nyo Ching tidak menjawab, dia hanya mendengarkan dengan serius. Menurut hasil analisa yang dilakukan kemudian, konon seorang wanita yang telah menyelamatkan Tee Ching Ling dari penjara, siapa sih wanita itu? Kenapa dia bisa mengetahui rahasia ini? Siapa yang mampu menjawab pertanyaan pelik ini? Pada mulanya aku sangka perempuan itu adalah siau tiap, tapi kenyataan membuktikan kalau bukan hasil perbuatannya, jadi aku simpulkan perempuan yang berhasil menolongnya tentu sangat memahami tentang dirimu, atau bisa jadi dia adalah orang yang sangat kau percaya, orang yang memenuhi seluruh syarat tersebut rasanya hanya kau seorang, ujar Nyo Ching sambil tertawa. Betul, kalau melihat semua fakta yang ada, memang aku seorang yang paling mencurigakan, kata Nona Hitam sambil menatapnya tajam, tapi aku percaya kau pasti tidak akan mencurigai diriku, Nyo Ching hanya tertawa tanpa menjawab. Apa pula arti dari senyuman itu? Percaya? Atau tidak? Kalau bukan aku, lantas siapa katanya lagi? Mungkin saja orang yang menyelamatkan Tee Ching Ling bukan seorang wanita, laki-laki maksudmu mungkin saja, bila kita dapat selidiki siapakah orang itu maka tidak sulit untuk melacak tempat persembunyian Tee Ching Ling saat ini, kata Nona Hitam lagi, dengan begitu kita pun tidak usah menanti kedatangannya di tempat ini, kita bisa langsung pergi mencarinya, tidak perlu apa arti tidak perlu tidak perlu artinya walau kita mengetahui tempat persembunyiannya pun tidak usah pergi mencarinya, kenapa sebab dia telah melupakan satu hal soal apa dia lupa, meskipun pikiran dan perasaanku sekarang amat kalut. Namun dia sendiri pun tidak pernah akan tenang karena pikirannya dipenuhi dengan prasangka dan keraguan. Maksudmu, dia pun sedang menduga-duga bagaimana reaksimu sekarang benar, bila kau berharap orang lain menunggu kedatanganmu, bukankah kau sendiri pun berada dalam kondisi menanti? Banyak kejadian di dunia ini sebenarnya merupakan pedang bermata dua, di saat kau sedang mencelakai orang lain, terkadang kau sendiri pun mengalami keadaan yang sama bahkan seringkali penderitaan yang kau peroleh justru jauh lebih parah dan berat. Bila seseorang sudah terbiasa hidup menyendiri, hidup kesepian, maka baginya penantian sudah bukan merupakan sebuah penderitaan lagi. Nona Hitam menghembuskan napas panjang, akhirnya dia berhasil mengetahui titik kelemahan yang dimiliki Ti Ching Ling dalam rencana kejinya. Ini berarti dalam pertarungan tersebut, sesungguhnya Ti Ching Ling tidak berhasil peroleh keuntungan apapun, atau dengan perkataan lain belum tentunya O Ching akan menderita kekalahan dalam pertarungan ini. Ruang batu itu tidak berjendela, oleh sebab itu sulit bagimu untuk mengetahui bagaimana cuaca saat itu, apakah di siang hari atau sudah menjelang tengah malam. Di atas anglo tembaga terlihat sedaskom bubur bunga teratai yang masih hangat, uap putih masih mengepul dari balik hidangan tersebut. Di tengah kabut yang tipis, Ti Ching Ling seakan sudah tertidur pulas, wanita berbaju putih itu masih mengawasinya dengan seksama. Sudah banyak tahun dia kenal dengan orang ini, sudah banyak tahun mereka bekerja sama menggalang suatu perencanaan besar, namun hingga kini dia masih belum dapat menebak manusia macam apakah dirinya itu. Jelas kepandaian silatnya sangat tangguh, latar belakang keluarganya sangat terhormat, bahkan dia pun terhitung seorang bangsawan kelas 1 yang kaya raya, tapi justru dengan status sosialnya yang terhormat, dia senang terlibat dalam pertikaian dunia persilatan. Apakah kesemuanya ini merupakan masalah kejiwaan baginya? Wanita berbaju putih itu menuang secawan arak, baru saja akan diteguk, mendadak terdengar suara Ti Ching Ling berkata, Aku selalu keheranan dengan satu hal, soal apa siow tiap bukan saja merupakan sagwe tongcu dari perkumpulan Ching Leong Hue kalian, dia pun seorang gadis berbakat hebat, mengapa pihak Ching Leong Hue menghabisi nyawanya wanita berbaju putih itu tidak menjawab, dia hanya meneguk araknya. Apakah dia berhianat wanita itu menggeleng? Apakah lantaran identitasnya sudah tersingkap juga bukan, atau karena dia sudah tidak berharga lagi untuk dipergunakan Ti Ching Ling menatap tajam wajah wanita berbaju putih itu, atau mungkin dia sudah mengetahui sebuah rahasia yang tidak seharusnya dia ketahui kenapa secara tiba-tiba kau punya pikiran semacam itu bukan menjawab wanita berbaju putih itu malah balik bertanya. Bukannya tiba-tiba, tapi persoalan tersebut selalu membelenggu jalan pikiranku, katanya cepat, sekalipun identitas siau tiap sudah tersingkap, namun dengan kepandaian silat serta kecerdasan otaknya, bukan masalah sulit baginya untuk lolos dari ancaman bahaya, seandainya dia tidak mampu pun, bagi Ching Leong Hue, menolong seseorang bukanlah satu perbuatan yang sulit dilakukan. Sambil menatap wanita itu tajam-tajam, sepatah demi sepatah kata tanyanya, mengapa Ching Leong Hue tidak menolongnya? Mengapa harus membunuhnya? Apa arti dan makna dari ucapan siau tiap menjelang ajalnya menjelang ajalnya? Apa yang dia katakan tanya wanita itu keheranan? Dia bilang, semua gerakan dan rencana yang kita lakukan sesungguhnya tidak lebih hanya sebiji bidak dalam papan catur orang lain, apa maksud dari perkataannya itu? Wanita berbaju putih itu termenung sambil berpikir, kelihatannya dia pun seakan tidak mengerti apa maksud dari perkataan siau tiap itu. Aku tidak mengerti, tiba-tiba wanita itu berkata, kau tidak mengerti. Kau pun tidak memahami arti dari perkataannya itu. Aku tidak mengerti kenapa atasan harus membunuhnya. Dulu belum pernah terjadi peristiwa semacam ini, seperti apa yang telah kau katakan, siau tiap merupakan seorang gadis berbakat yang sangat pintar, aku pun tidak mengerti mengapa atasan harus membunuhnya. Sebetulnya Ti Ching Ling ingin mencari jawaban dari pertanyaan tersebut dari mulut wanita berbaju putih itu. Siapa sangka bukan saja tidak peroleh apa-apa, malah sebaliknya wanita itu yang bertanya kepadanya. Ti Ching Ling pun tertawa getir, dia memang hanya bisa tertawa getir. Pertanyaan ini seharusnya aku yang bertanya kepadamu, sekarang malah kau yang bertanya kepadaku, karena aku sama seperti kau, tidak mengerti kenapa atasan harus membunuh siau tiap, kata wanita berbaju putih itu, mengenai berapa patah kata yang dia ucapkan menjelang ajalnya, aku rasa hanya atasan saja yang memahami, jawaban tersebut jelas jawaban gombal, sama artinya tidak diucapkan. Tapi Ti Ching Ling seolah bisa menerima perkataan dari wanita berbaju putih itu, dengan riang dia mengangguk. Kait perpisahan miliknya O Ching adalah demi bisa berkumpul kembali dengan wanita kecintaannya, oleh sebab itu disebut kait perpisahan, lalu bagaimana dengan golok tipismu itu, apapunlah nama golok milikmu itu sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibir Ti Ching Ling, tangan yang semula menggenggam cawan, tiba-tiba saja berubah jadi sebilah golok. Sebilah golok yang tipis sekali, cahaya kebiru-biruan terpancar keluar dari tubuh golok itu. Ada bayangan tidak berwujud, ada bentuk tidak bisa dirabah, cepat bagai kilat, lembut bagai rambut, kata Ti Ching Ling sambil memandang golok andalannya, karena golok ini lebih tipis dari kertas maka ku beri nama sebagai golok kelembutan, golok kelembutan gumam wanita berbaju putih itu sambil menatap golok tersebut berapa kejap, golok yang biasa digunakan untuk membunuh orang pun kasebut sebagai golok kelembutan benar, sebab di saat golok itu merenggut nyawa manusia, keadaannya persis seperti seorang kekasih yang sedang memeluk cintanya. Bukan saja lembut bahkan amat romantis, konon golok ini bersama kait perpisahan miliknya O Ching merupakan hasil tempaan dari empu siau gong cu benar, kau masih memiliki golokmu sementara kait perpisahan sudah tidak berada di tangan Nyo O Ching lagi, sekarang kau dapat menggunakan golok kelembutan maupun kait perpisahan, siapa yang bisa menandingimu lagi di kolong langit saat ini? Tangan kiri T Ching Ling yang semula kosong, kini sudah bertambah dengan sebuah senjata kaitan, kait perpisahan. Setelah meneliti sekejap bentuk aneh dari senjata itu, dengan senyuman makin melebar katanya, Tahukah kau, apa sebabnya kait milik Nyo O Ching ini bisa menebar begitu banyak perpisahan di dunia ini karena semua jurus serangan yang tercipta untuk senjata tersebut merupakan jurus perpisahan, konon kitab yang digunakan Nyo O Heng untuk mempelajari jurus maut tersebut berasal dari sejilid kitab pusaka yang sudah cacat dan tidak utuh tapi bukan itu penyebabnya, bukan? Lalu lantaran apa meskipun jurus serangan yang digunakan kait perpisahan berasal dari sejilid kitab yang tidak utuh, namun yang paling menakutkan justru kecepatan Nyo O Ching, kecepatan benar, inilah yang paling menakutkan, biarpun tidak menyerang belakangan namun serangannya selalu mencapai sasaran jauh melebih orang lain, ketika tenaga serangan musuh belum sempat mencapai pada puncaknya, kait milik Nyo O Ching seringkah sudah menghabisi dulu nyawa lawannya, dan musuhnya pun segera berpisah dengan dunia ini benar, bila kait perpisahan jatuh ke tangan orang lain, dapatkah orang lain melakukan hal yang sama tidak dapat, kenapa sekalipun kung fu yang dimiliki orang lain jauh lebih hebat pun tidak mungkin dia sanggup menggunakan kelebihan yang dimiliki senjata kait perpisahan ini, aku mengerti maksudmu, kecuali Nyo O Ching sendiri, rasanya tidak ada orang lain yang bisa memanfaatkan setiap peluang yang muncul, kelihatannya ilmu silatmu sudah bertambah maju, wanita berbaju putih itu tertawa, tidak diketahui apa makna dari tertawanya itu, namun Ti Ching Ling ikut tertawa, senyumannya jelas senyuman gembira, ada keinginan untuk mencoba kecepatan Nyo O Ching tidak, jadi kau tahu kalau kemampuanmu masih bukan tandingannya menurut apa yang ku ketahui, di dunia saat ini mungkin hanya ada 3-5 orang yang sanggup menandinginya, salah satu di antaranya adalah Liong Tau Lotoa dari perkumpulan Ching Liong benar, satunya lagi tentu aku benar, keliru besar, perlahan-lahan Ti Ching Ling berkata, tidak ada orang yang bisa mengendalikan dia, aku pun paling banter hanya bisa menghabisi nyawanya, sebab manusia yang bernama Nyo O Ching persis seperti senjata kait perpisahannya, kau bisa mematahkannya namun tidak akan mampu membuatnya bengkok, tapi sekarang aku masih belum ingin membunuhnya, karena kau masih sangsi untuk menghadapi kemampuannya perkataan ini hanya melintas dalam benak wanita berbaju putih itu, tentu saja tak sampai diutarakan, sekarang aku hanya ingin agar dia pergi membunuh orang, kata Ti Ching Ling, makin banyak yang dibunuh semakin baik, agar dia pergi membunuh, sampai kapan pembunuhan itu baru berhenti, membunuh hingga semua orang ingin membunuhnya, membunuh sampai dia jadi kalap dengan sorot metu yang tajam wanita berbaju putih itu mengawasinya, siapa saja yang telah kau persiapkan agar dibunuh olehnya dia bertanya, tentu saja orang-orang yang paling menarik, sekarang aku sudah teringat akan seseorang yang paling menarik itu, malam bersalju yang sangat dingin, semakin larut malam, salju turun semakin deras, Nyo Chin masih duduk bersandar di depan jendela sambil mengawasi bunga buwe di kebun muka, bunga salju berterbangan dari angkasa, berhamburan kemana-mana, melapisi bunga buwe yang ada di ranting, ranting yang menerima beban berat segera melengkung, makin tebal salju yang melapisi, makin melengkung ranting itu, tapi dia tidak pernah patah karena beban salju yang berat, sebagai manusia, kau harus belajar dari sifat ranting pohon, makin besar tekanan yang kau hadapi, semakin ulit kau menghadapi, jangan hanya disebabkan sedikit tekanan, kau sudah kehilangan rasa percaya diri serta semangat untuk bertempur, Nyo Chin sudah berjalan keluar dari rumah kayu, seorang diri duduk di tepi sungai yang mulai membeku, duduk sambil mengawasi bunga buwe di sekelilingnya, salju yang tebal membuat seluruh permukaan berubah jadi putih keperak-perakan, air yang mengalir di tengah malam bergerak perlahan tanpa menimbulkan suara, aliran air di sungai bagaikan napas seorang yang sekarat, air tetap akan mengalir untuk selamanya, tapi napas manusia setiap saat kemungkinan akan berhenti, mati sebetulnya bukan sesuatu yang menakutkan, juga bukan sesuatu yang menyedihkan, yang menakutkan justru kepedihan hati, angin kembali berhembus menggoyangkan ranting pepohonan, bunga salju berterbangan ke bawah, sebagian menodai tubuhnya O-O-Ching. Dalam suasana begitulah dari ujung sungai terlihat ada sebuah sampan, sebuah tungku, seorang kakek kesepian pelan-pelan bergerak mendekat. Kakek itu masih duduk bersila di ujung perahu, bertopi lebar, mengenakan jas hujan dari jerami dan rambutnya telah beruban semua. Air dalam teko di atas tungku sudah lama mendidih, bau harum semerbak terandus makin kental, sekental darah segar. Air teh atau obat air teh, juga obat, perduli teh atau obat, aku sudah tidak ingin mencicipinya, aku pun tidak akan membiarkan kau untuk mencicipinya, kakek itu berpaling, memandang Nyo O-Ching yang ada di daratan dan tiba-tiba tertawa. Orang yang memasak teh belum tentu akan menjadi peminum teh, aku bukan orang yang membuat teh, aku pun tidak ingin minum air teh itu, katanya Nyo O-Ching sambil tertawa pula. Manusia macam apa yang akan minum air tehku seseorang yang hampir nampus, termasuk juga sejenis manusia, sejenis manusia orang yang datang menagih hutang. Air teh masih panas sekali, tapi cawannya sudah lama dingin membeku. Kakek itu menuang air teh di cawannya, kemudian meneguknya sendiri. Teh ini teh ampas kakek itu berkata, aku tahu, kau tahu walaupun kau bisa meracik bubuk nggemasan, namun bahan untuk membuat obat tersebut susah diperoleh, katanya Nyo O-Ching sambil tertawa, apalagi hari ini tidak ada orang yang hampir mati di tempat ini, apa gunanya disediakan bubuk nggemasan? Dan tiba-tiba kakek itu tidak bicara lagi, dengan sepasang metal, tuanya dia awasi Nyo O-Ching dengan tenang, lewat lama, lama kemudian dia baru membungkukan tubuh dan meloloskan sebilah pedang hitam pekat dari samping tungku. Sarung pedangnya berwarna hitam, gagang pedang pun berwarna hitam pekat. Sedemikian hitamnya hingga menyerupai lapisan kegelapan yang menyelimuti ujung langit nun jauh di sana. Selamat bersua kembali Nyo O-Ching pun sedang mengawasi pedang hitam itu, tiba-tiba dia mengucapkan perkataan tersebut kepada benda itu. Sudah berapa lama kau tidak pernah bertemu dengan nyatanya kakek itu? Delapan tahun, Nyo O-Ching menghela nafas panjang, delapan tahun delapan bulan delapan hari, ditambah delapan jam, kakek itu menambahkan, waktu itu baru menjelang senja dan sekarang sudah lewat tengah malam, kelihatannya daya ingatmu sangat bagus, kakek itu tertawa ewa. Hampir setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun aku selalu mendoakan agar kau bisa tidur dengan nyenyak, tampaknya doamu sudah dikabulkan, sebab setiap hari aku dapat tidur dengan sangat nyenyak, aku telah berhutang kepadamu, aku rasa hutang itu sudah impas-sudah impas benar. Akhirnya kakek itu mendongakan kepalanya, mengawasi Nyo O Ching dengan wajah tanpa perasaan, sinar matanya kelihatan sangat aneh, entah sorot metu kegembiraan ataukah sorot metu kesedihan. Nyo O Ching pun balas menatapnya, sorot matanya pun memancarkan sinar yang tidak terurai dengan perkataan. Aku telah dating tiba-tiba kakek itu berkata, Aku tahu kau pasti akan datang, tentu saja aku akan datang dan tentu saja kau pasti tahu, kata kakek itu sambil menatapnya makin tajam, kalau tidak, mengapa kau biarkan aku pergi pada 8 tahun berselang? Sekali lagi Nyo O Ching memandang pedang hitam yang berada di tangan kakek itu, lewat sesaat kemudian dia baru menghembuskan napas panjang. Bapak 6. Pedang hitam bagai kegelapan malam Pedang itu melebur jadi satu dengan kegelapan malam, karena sama-sama hitamnya. Mengawasi pedang hitam yang berada dalam genggamannya, kakek itu pun menghela napas panjang. 8 tahun berselang, aku kalah di ujung kait perpisahan, mungkin tidak seharusnya kau kalah, katanya O Ching hambar, tapi sayang meski usiamu belum tua, ilmu pedangmu justru sudah kelewat tua, kakek itu termenung seolah sedang mencoba untuk mencerna apa yang barusan dia dengar, lewat lama kemudian baru perlahan-lahan tanyanya, menurut pandanganmu, berapa usiaku sekarang kakek itu rambutnya sudah beruban, wajahnya penuh keriput dan kelihatan sudah hamat lelah, lemah dan tua, jauh lebih tua dibandingkan sewaktu Nyo O Ching bertemu untuk pertama kalinya dulu. Aku sudah termasuhur ketika berusia 7-18 tahun, ketika bertemu 8 tahun berselang, usiaku tidak lebih baru 36 tahun, dan tahun ini aku baru berusia 46 tahun, dengan wajah terperangah Nyo O Ching mengawasi kakek itu, 8 tahun berselang, rambut kakek itu sudah mulai memutih, menurut taksirannya waktu itu, meski belum mencapai usia 60, paling tidak sudah mencapai 57, 8 tahunan. Aku tahu, tampangku memang mirip orang tua, sejak 8 tahun berselang rambutku sudah mulai beruban, ujar kakek itu sambil tertawa. Nyo O Ching menghela napas panjang. Aku pun tidak menyangka kalau 8 tahun berselang Lionggo dari Kuang Tong baru berusia 36 tahun, kakek itu tertawa pedih. Ini semua disebabkan aku terlalu memusatkan konsentrasi dan kekuatan tubuhku untuk melatih diri, kendatipun dengan mengandalkan pedang ini aku berhasil meraih nama besar dan reputasi, namun pedang tersebut telah menghisap seluruh darah dan sum-sum dalam tubuhku. Nyo O Ching cukup memahami maksud perkataannya, bila seseorang kelewat kesemsem dalam satu bidang tertentu, maka keadaan itu ibarat sudah melakukan transaksi dengan setan iblis. Kau pun terhitung seseorang yang pernah belajar ilmu pedang, bila kau mengalami keadaan seperti aku, setelah mengorbankan segala sesuatunya demi ilmu pedang, tahu-tahu suatu saat kau dirobohkan dalam sekali gebrakan saja, bagaimana perasaanmu waktu itu Nyo O Ching tidak menjawab. Tentu saja kau tidak akan memahami perasaanku waktu itu, kata si kakek lagi sambil menghela nafas, sebab kau belum pernah dikalahkan orang Nyo O Ching ingin tertawa, tertawa keras, tentu saja dia tidak sanggup tertawa. Tak pernah kalah? 20 tahun berselang dia pernah kalah, kalah oleh nasib. Tapi, siapa yang mengetahui akan hal ini? Kalau dia tidak pernah mengatakannya siapa yang akan tahu? Meja batu yang besar dan lebar bersih tanpa debu, Tee Ching Ling pun selalu bersih tanpa sedikit debuk pun yang menempel di tubuhnya. Siapakah manusia menarik yang kau maksudkan? Tanya wanita berbaju putih itu. Liyong Ngo dari Kuangtong, Liyong Ngo si pedang hitam wanita itu sedikit terperanjat, Liyong Ngo inikah yang kau maksud benar? Kenapa dia ingin membunuh Nyo O Ching sebab dia berhutang kepada Nyo O Ching? Hutang apa hutang pedang? Jawab Tee Ching Ling Hambar, 8 tahun berselang, Liyong Ngo dari Kuangtong. Ibarat matahari di tengah hari, dengan sebilah pedang hitamnya dia malang melintang tanpa lawan, suatu hari tiba-tiba dia bertemu Nyo O Ching. Senjata kaitan termasuk jenis pedang, sebab Liyong Ngo hanya mau bertanding dengan orang yang menggunakan pedang, dia telah memasukkan senjata kaitan milik Nyo O Ching sebagai salah satu jenis senjata pedang. Dua orang itu bertempur lama sekali, dari tengah hari hingga menjelang senja, di saat matahari mulai terbenam itulah Nyo O Ching berhasil menggai pedang hitam milik Liyong Ngo hingga berpisah. Padahal sejak pertarungan dimulai, Nyo O Ching seharusnya sudah menang, kata Tee Ching Ling. Sebagaimana diketahui, Nyo O Ching adalah seseorang yang sangat mengagumi bakat alam, dia tidak tega membuat Liyong Ngo menderita kekalahan secara mengenaskan, oleh sebab itu pertarungan dibiarkan berlangsung hingga senja, kalah berarti mati, kalau memang Liyong Ngo sudah kalah, mengapa dia tidak mati tanya wanita berbaju putih itu. Nyo O Ching tidak membunuhnya sudah dapat diduga sejak awal, tapi dengan status dan posisi Liyong Ngo dalam dunia persilatan, mana sanggup dia menanggung rasa malu dan terhina? Sebelum pertarungan dimulai, Nyo O Ching sudah memberi pernyataan lebih dahulu kalau pertarungan ini bukan pertarungan antara mati dan hidup, ujar Tee Ching Ling, siapa yang kalah anggap saja berhutang budi satu kali, dan dia harus membayar kapan saja dan dalam masalah apa saja, pokoknya yang kalah tidak boleh menampik, oleh sebab itu Liyong Ngo berhutang budi kepada Nyo O Ching benar, sudah terbayar belum lama hutang itu terbayar, kata Tee Ching Ling sambil tertawa, sewaktu Chong Hoa pergi mengambil kait perpisahan, dia bertemu ninja dalam hutan bunga Bu Wee dan terkena ilmu Bu Wee Sud, seandainya tidak ada Liyong Ngo. Mungkin nyawanya sudah lama melayang dan sekarang dia tidak perlu lagi hidup tersiksa di tangan Hang Coan Sin, jadi Liyong Ngo mengerti ilmu pertabiban kau jangan lupa, marga asli dari Liyong Ngo adalah Toan, Toan Capsa benar, jadi dia adalah putra Toan Capsa. Bukan, dia hanya keponakannya, Tee Ching Ling menjelaskan, bukan saja dia telah pelajari ilmu pertabiban milik Toan Capsa, bahkan dia pun berhasil menguasai ilmu pedang ke-15, ilmu pedang ke-15 wanita berbaju putih itu terperanjat, ilmu pedang ke-15 dari 13, ilmu pedang pembetut sukma milik Yan Capsa benar, jadi Toan Capsa sesungguhnya adalah Yan Capsa konon begitu, kenyataannya keliru Tee Ching Ling manggut-manggut. Demi mengalahkan Sam Siawia, Yan Capsa tidak segan membartar ilmu pedang 13 jurus pembetut sukma-nya dengan ilmu pertabiban milik Toan Capsa, resep Minggo Masan betul sekali lagi Tee Ching Ling mengangguk, Yan Capsa sengaja menolong Sam Siawia bukan lantaran menghendaki balas jasa dari Sam Siawia, tapi demi kelangsungan pertarungannya melawan orang itu, bila dia tidak dapat mengobati racunnya, bagaimana mungkin bisa melangsungkan pertarungan melawannya lantas kenapa dia tidak langsung suruh Toan Capsa yang pergi menolong? Kenapa dia mesti menukar ilmu tersebut dengan 13 jurus ilmu pedang pembetut sukma-nya sebab saat itu Toan Capsa sudah sakit parah dan hampir mati, Yan Capsa telah mempelajari resep Minggo Masan dan ilmu pertabiban dari Toan Capsa, berarti Toan Capsa tentu sudah mempelajari pula ke 13 jurus ilmu pedang pembetut sukma-nya justru lantaran dia sudah hampir mati, maka Yan Capsa baru bersedia menukarnya dengan ilmu pedang Yan Capsa mengira Toan Capsa segera akan mati, biar mendapatkan 13 jurus ilmu pedang pembetut sukma pun tidak ada gunanya, kata Ti Ching Ling sambil tersenyum lebar. Tidak disangka ternyata Toan Capsa telah mewariskan simhoat dari 13 ilmu pedang pembetut sukma itu kepada Toan In Seng, Toan In Seng. Apakah dia adalah Liongo dari Kuang Tong benar? Wanita berbaju putih itu pun termenung, termenung sambil meneguk aratnya. Kalau memang Liongo sudah mewarisi 13 jurus ilmu pedang pembetut sukma, mengapa dia masih bisa dikalahkan oleh Nyo O Ching? Bahkan Sam Sao Ya sendiri pun sulit untuk menghindari serangan ke-15, kenapa Nyo O Ching malah mampu menghadapinya Yan Capsa harus mengalami banyak kegagalan dan kekalahan sebelum akhirnya berhasil menguasai jurus yang ke-15, sementara Toan In Seng masih muda, belum pernah menderita, belum pernah kalah. Bagaimana mungkin dia bisa menyelami dan memahami inti sari dari jurus ke-15 oleh sebab itu 8 tahun berselang dia kalah Ti Ching Ling manggut-manggut. Oleh karena dia sudah merasakan menderita dan tersiksanya karena kekalahan, maka dalam 8 tahun terakhir ia berhasil menyelami inti dari jurus ke-15. Benar, kalau begitu, pertarungan kali ini bukankah menjadi milik Lion Ngo menurut kau? Tangan yang pucat telah meloloskan pedang yang hitam, di bawah cahaya rembulan, pedang itu nampak jauh lebih hitam dan gelap. Berbinar sepasang metal, Toan In Seng, bisiknya tiba-tiba, aku telah membayar hutangku kepadamu. Benar, hutang sudah terbayar, tapi pertarungan pada 8 tahun berselang belum tuntas, kata Toan In Seng hambar. Kau tentu tahu bukan, kepandaian yang kugunakan adalah 13 jurus ilmu pedang pembetut sukma. Aku tahu, dulu, sebenarnya aku sangat membencimu karena kau telah memaksaku merasakan menderita dan tersiksanya sebuah kekalahan. Ujar Toan In Seng sambil mengulungkan senyuman, tapi setelah lewat 8 tahun, aku sudah tidak membencimu lagi, tiba-tiba kelopak matunya O Ching menyusut kencang, dia seakan agak takut untuk menengok ke arah lawannya. Kekalahan pada 8 tahun berselang, penderitaan selama 8 tahun, apakah kesemuanya ini justru membuat dia dapat menyelami jurus ke-15? Dari balik sinar ngeri yang terpancar dari wajahnya O Ching, terselit juga sekilas perasaan gembira. Seandainya Toan In Seng berhasil menyelami inti sari dari jurus ke-15, kejadian ini memang pantas digembirakan. Cahaya pedang berkelebat, pedang itu lagi-lagi disarungkan ke dalam sarungnya yang gelap. Bila pedang sudah terhunus dan disarungkan kembali sebelum mencium darah, ini pertanda tidak mujur, mengapa Toan In Seng menyarungkan kembali pedangnya. Nyo O Ching ikut tertegun, dia tidak habis mengerti kenapa orang itu melakukan tindakan tersebut. Ketika bertarung 8 tahun berselang, belum sampai 50 gebrakan aku seharusnya sudah kalah, kata Toan In Seng hambar, tapi kau telah menemani aku bertempur hingga senja, dan hari ini kau tidak memegang senjata kaitan. Sama seperti waktu itu di hatiku pun tidak ada pedang, tiba-tiba ia melemparkan pedangnya ke arah Nyo O Ching sambil berseru, sambut pedang itu Nyo O Ching sama sekali tidak tercengang sebab dia memahami maksud lawannya, namun dengan sorot metel, tidak berdaya ditatapnya orang itu sekejap sambil ujarnya, pedang digunakan untuk membunuh, bukan untuk ditonton, pedang ini tak ingin bertemu orang, dia hanya ingin melihat darah. Pedang tajam yang pernah dipakai untuk membunuh, pasti ingin membunuh lagi bila diloloskan dari sarungnya, terkadang si pemiliknya sendiri pun tidak mampu menguasahi, aku yakin perasaan semacam itu pasti pernah kau rasakan, benar, memang begitu rasanya, kata Nyo O Ching sambil mengawasi pedang itu. Pedang tajam berjiwa, begitu juga orang yang pandai menggunakan pedang, jika tubuh dan pedang telah bersatu, bila perasaan dan pedang telah terpadu, saat itulah kau bisa menggunakannya sekehendak hati, aku mengerti. Oleh sebab itu bila pedang tersebut sudah memiliki hawa membunuh, otomatis orang yang memegang senjata itu pun akan tergerak hawa pembunuhannya, kata Tuan In Seng. Bila hawa pembunuhan telah bangkit, setiap serangan yang dilancarkan pasti tak akan memberi kesempatan kepada lawannya untuk tetap hidup, aku tahu, perlahan-lahan Tuan In Seng berdiri tegak, tubuhnya masih berada di sampan, seakan sama sekali tidak bergerak, tapi tahu-tahu tubuhnya sudah berada di tengah hutan pohon W.E. Mematahkan sebatang ranting dan ranting itu pun seakan berubah begitu berada dalam genggamannya. Dengan ibu jari, jari manis dan jari kelingkingnya dia membentuk satu gerakan melingkar, sementara ranting pohon itu ditarik ke belakang hingga sejajar dengan kepala, tampaknya ia sudah mempersiapkan sebuah serangan dasyat ke arah Nyo O Ching. Nyo O Ching tak berani merayal, dia pegang gagang pedang kuat-kuat, mimik mukanya memancarkan perubahan aneh, siapapun tak bisa menebak apakah dia sedang gembira, sedih atau tidak berdaya. Begitu memegang gagang pedang, tubuhnya ikut bangkit berdiri dan kering pedang itu sudah diloloskan dari sarungnya. Kini Nyo O Ching sudah meluruskan tubuhnya, sama sekali telah berdiri, ujung pedangnya masih menuding ke bawah tapi seluruh tubuhnya seakan telah berubah. Tuan In Seng berdiri di sisi sungai, mengawasi lawannya tanpa berkedip, ranting dalam genggamannya telah berubah jadi pedang, dengan satu gerakan ringan dialancarkan sebuah tusukan ke muka. Hampir pada saat bersamaan Nyo O Ching melancarkan serangan juga, tidak ada yang tahu bagaimana dia menggerakkan pedangnya, tahu-tahu senjata itu sudah melesat ke depan dengan kecepatan bagaikan petir. Kering benturan keras terjadi, cahaya kilat berhamburan keempat penjuru, mendadak cahaya pedang lenyap, gerak serangan pun seakan terhenti. Tuan In Seng memeriksa sekejap batang rantingnya, bara api seakan memancar dari matanya, walaupun pedang masih berada dalam genggaman namun dia telah melakukan pelbagai perubahan yang tidak terhingga. Pedang hitam di tangan Nyo O Ching masih tertuju ke arah ranting lawan, bila ranting Tuan In Seng bagai seekor ular berbisa maka pedang di tangan Nyo O Ching bagai sebatang paku. Paku yang telah memantek di atas tujuh inci dari kepala Seng ular, membuat ular berbisa itu mati kutu. Pertarungan yang seharusnya telah berakhir itu mendadak kembali terjadi perubahan, suatu perubahan yang aneh. Daun yang semula berterbangan di udara tiba-tiba saja rontok semua ke tanah, bumi yang semula bergetar tiba-tiba berubah jadi hening dan sepi. Tiba-tiba kelopak matunya O Ching berkerut kencang, sekilas rasa ngeri dan seram melintas di wajahnya, dia merasa pedangnya seakan sudah tidak mampu bergerak lagi, seakan setiap saat serangan lawan akan menembusi dada dan tenggorokannya, seolah tiada kekuatan lagi di dunia ini yang dapat membendung datangnya serangan lawan. Ancaman itu seolah datangnya kematian, tatkala maut datang menjemput, kekuatan apa di dunia ini yang sanggup mencegahnya? Tidak ada, kecuali kematian itu sendiri. Inilah jurus ke-15 dari 13 jurus ilmu pedang pembetut Sukma. Dulu, Sam Sawya yang sangat tampuh pun sulit untuk menghindarkan diri, apalagi Nyo O Ching. Jadi itulah jurus ke-15 dari Tohmiya Capsa kiam milik Yan Capsa yang tidak bisa dipatahkan Sam Sawya. Tempo dulu tanya wanita berbaju putih itu sambil menatap wajah Ti Ching Ling, bagaimana dengan Nyo O Ching? Mampukah dia menghindari serangan maut itu tidak mungkin Ti Ching Ling menggeleng. Menurut apa yang ku ketahui, belum ada seorang manusia pun di dunia ini yang mampu menghindari serangan dari jurus ke-15. Kalau begitu Nyo O Ching pasti mati kali ini Ti Ching Ling tertawa, sorot matanya lembut, selembut cahaya yang memancar dari lampu kristal asal Persia. Ujarnya, tujuh tahun, yaa, sudah tujuh tahun, tahukah kau bagaimana aku melewatkan hidupku dalam tujuh tahun itu wanita berbaju putih itu tidak menjawab. Selama tujuh tahun, yang ku minum adalah air yang mengalir keluar dari celah batu, yang ku makan adalah serangga yang lewat di hadapanku. Jika kebetulan nasibku lagi beruntung, ada bajang yang lewat di hadapanku, tapi dalam setahun paling hanya terjadi satu kali, siapapun orangnya, bila dia harus melewatkan hidupnya selama tujuh tahun dalam kondisi setragis itu, tidak kejam pun pasti akan berubah jadi buas dan jahat. Bila hanya menginginkan kematiannya O Ching, buat apa aku mesti membuang banyak tenaga dan pikiran kembali Ti Ching Ling berkata sambil tertawa sinis. Kalau memang tidak menginginkan kematiannya, kenapa kau biarkan Toan In Seng pergi membunuh nyatanya perempuan berbaju putih itu, Kalau sampai Sam Soya pun tak sanggup menghindari serangan tersebut, mana mungkin dia bisa lolos dari kematian ada sebangsa orang, dia selalu ditakdirkan beruntung, setiap kali sedang bertemu musibah seberat apapun, pasti akan muncul tuan penolong yang menyelesaikan masalahnya, apakah Nyo Ching adalah manusia semacam itu benar, siapa tuan penolongnya kali ini? Menurut Kau Bunga Bue telah berguguran ke tanah, daun pun sudah berguguran bagaikan hamparan permadani hijau, seluruh langit dan bumi serasa dicekam dalam suasana kematian. Air sungai seakan berhenti mengalir, salju dan kabut pun seolah membeku semua. Menyaksikan jurus kelima belas yang penuh diliputi kematian, pancaran matunya O Ching mulai memperlihatkan rasa ngeri yang luar biasa, bahkan jauh lebih ngeri ketimbang yang diperlihatkan Sam Soya tempoh hari. Yang membuatnya merasa ngeri bukan kematian, tapi dia seakan menyaksikan bagaimana jurus serangan itu mendatangkan bencana demi bencana, musibah demi musibah dalam dunia persilatan. Bila jurus serangan ini dibiarkan berkembang terus, maka masa depan dunia persilatan pasti suram, sekarang dia baru mengerti kenapa Yan Capsa waktu itu tidak membunuh Sam Soya melainkan justru menggorok leher sendiri. Rupanya di saat terakhir, Yan Capsa telah menemukan ancaman bahaya maut, kemusnahan dan kematian yang dibawa jurus serangan tersebut, dia tidak ingin jurus mematikan itu diwariskan ke generasi berikut. Dia tak ingin menjadi manusia paling berdosa bagi umat persilatan. Di balik kegelapan, hanya sorot metel, Tuan In Sung yang memancarkan cahaya tajam, itulah cahaya yang mendekati kekalapan. Dalam pandangannya sudah tak ada yang lain, yang tersisa hanya kemusnahan dan kematian. Hanya kemusnahan dan kematian yang bisa memadamkan api kekalapannya. Serangan berikut langsung diarahkan ke ulu hatinya O Ching, langsung menusuk ke jalan kematian. Di saat kematian hampir menjelang tiba, mendadak dari balik rumah kayu berkelebat lewat sesosok bayangan manusia, bayangan itu langsung menerkam ke tengah badai kematian. Tusukan itu langsung menghujam ke tubuh bayangan itu, darah pun menyembur keluar membasahi seluruh permukaan. Seluruh wajahnya O Ching basah kuyuk oleh semburan darah, namun secara lamat-lamat dia masih dapat melihat penderitaan dan siksaan yang tercermin di wajah orang itu, wajah sekarat. Seluruh wajah Toan Inseng ternoda pula oleh semburan darah, ketika pedangnya berhasil menghujam di dada lawan, di saat dah segar mulai menyembur. Keluar, dia pun mulai tertawa, tertawa keras, tertawa seperti orang kalap. Darah yang meleleh di wajahnya O Ching makin lama makin bertambah banyak, hawa amarah yang menyelimuti wajahnya pun makin lama semakin menebal, dengan tangan kanan memegang pedang, tangan kirinya merangkul tubuh seseorang. Ternyata tusukan pedang dari Toan Inseng bukan menghujam di dada nya O Ching, tapi menembusi dada si nona hitam yang pada detik terakhir melesat keluar dari dalam rumah. Ranting pohon itu masih menancap di dada nona hitam, darah segar masih menyembur keluar tiada hentinya. Kini Toan Inseng baru sadar kalau sasaran yang tertusuk bukan Nyo O Ching, dia pun sempat melihat pancaran hawa amarah yang mencorong dari metelawannya. Dalam keadaan begini, buru-buru dia ingin mencabut keluar ranting pohon itu, tapi dengan sekuat tenaga nona hitam memeganginya. Bersamaan waktunya, Nyo O Ching mengayunkan pula pedang hitamnya, langsung menusuk kebalik kegelapan, menusuk ke sumber cahaya keberutalan. Setelah itu Nyo O Ching tidak bergerak lagi, dia hanya mengawasi tubuh nona hitam yang berada dalam pelukannya, mimpi pun dia tak menyangka semalam orang yang masih menyatakan kasih kepadanya, kini harus mati dalam pelukannya. Tapi, mau tidak mau dia harus percaya, karena nona hitam memang terbukti sudah mati, denyut nadi nona hitam telah berhenti, tangan dan kakinya telah membeku. Yang seharusnya mati adalah Nyo O Ching, bukan dia. Dengan termangu Nyo O Ching mengawasi wajah nona hitam yang menampilkan kepuasan, rasa sedih yang tidak terhingga seketika menyelimuti seluruh perasaannya. Akhirnya dia melepaskan jubah yang dikenakan dan ditutupkan di atas tubuh nona hitam, kemudian dengan penuh kasih dibelainya rambutnya yang halus. Lama, lama kemudian, dengan membopong tubuh nona hitam, selangkah demi selangkah Nyo O Ching berjalan meninggalkan arna pertarungan, perlahan-lahan dia balik kembali ke rumahnya, rumah kayu kecil.